Semua mencatat. Sudah siap semua. Ya, dicatat ya. Secara umum. Perkembangan teori akuntansi. Dimulai. Dan dibagi ke dalam. Tiga kelompok. 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 Dalam kurung double entry sastim. Sastim, mbak. Sistem atau sastim, pak? Sastim, bahasa Inggris. Tiga. Tiga, revolusi industri. Di Inggris. Periode. 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 Seribu tujuh ratus enam puluh. Sampai seribu lapan ratus tiga puluh. Ya. Sampai. Seribu tujuh ratus enam puluh. Sampai seribu delapan ratus tiga puluh. Ya. Sekarang kita mulai nomor satu. Wakuntansi primitif. Anda catat. Ditandai dengan Penemuan yang paling tua. Penemuan yang paling tua. Yang dikenal orang. Yang apa, pak, mak? Yang dikenal orang. Dari tablet. Yang terbuah dari tanah liat. Komah. Yang digunakan sebagai Catatan pembayaran upah buruh. Catatan pembayaran upah buruh. Di Babylonia. Apa, pak? Di Babylonia. Kota. Kota Babylonia. Kira-kira tahun 3.600 sebelum masehi. Atau SM. SM. 3.600 SM. Atau sebelum masehi. Dalam kurung, mesir, kuno. Titik. Siapa yang tahu? Apa yang dimaksud sebelum masehi? SM itu apa maksudnya? Tahun sebelum masehi. Tahun sesudah. Eh, iya. Tahun? Sebelum akhirnya. Ini salmas. Enggak lah. Maksudnya apa yang dimaksudkan sebelum masehi? Tadi si Tadi si Tadi Tomi. Tadi si Tadi Tomi. Salah dari bahasa apa, Pak? Yang berarti membasuh. Ya, Tomi tadi. Saya dengar, saya pulang ya. Sebelum lahirnya. Sebelum lahirnya. Ya, jadi gini. Ada dua penyertian tahun. Ada tahun masehi. Ada tahun sebelum masehi. Jadi, tahun masehi itulah yang kita gunakan sekarang. Dan kita dengan tahun 2022. Berarti, tahun satu dihitung dari mana? Masih, Pak. Iya, dihitung dari mana? Sebelum masehi. Iya, masehi. Tahun satu itu tadi untuk sekarang ini. Itu apa dasarnya? Dimulai dari apa tahun satu itu? Apa tandanya? Dimulai dari peradaban Cina kuno, Pak. Tahun 2000 masehi. Nah, belum. Tadi apa kau, Bu, Tomi? Berarti sesudah lahirnya Isalmasi, Pak. Memang, iya. Jadi, perhitungannya tahun sekarang ini, tahun masehi, adalah dihitung dari lahirnya Tuhan Yesus, Kristus. Tapi, kata guru secara saya dulu, itu setelah Yesus umur tiga tahun, katanya, Pak. Nah, itu penafsiran itu. Yang kita gunakan sekarang, yang itu dasarnya, banyak macam-macam belakangannya penafsiran. Tapi yang jelas bahwa, itu dasarnya yang kita gunakan sekarang, ya tahun masehi. Jadi, artinya, tahun yang kita catat tadi, tahun 3600, berarti sebelum masehi, dihitung mundur. 3000 tahun sebelum tahun satu, tahun masehi sekarang. Itu ya. Tuh. sudah berapa umurnya sekarang ini, kalau kita hitung? Banyak. Jadi, kok banyak? Kok akutansi banyak? Itu kan tak ada. Sekarang 3600 ditambah, 2022 masih nggak tahu, Anda. Aduh, gimana sih? Tua, Pak. Tua, Pak. Tua, dunia. Enggak. Bukan itu maksudnya. Bukan tua. Yang saya tanya. Sudah berapa tahun sekarang ini? Itu maksud saya. 5622, Pak. Apa? 5622. 5622. Ya, 5622 tahun. Iya, Pak. Suisi dua tahun, Pak, Tommy. Jadi, itu ya. Coba pahamkan, itulah umur daripada Tanah Liyak tadi. Itu di Babylonia, yaitu berarti itu ada di Mesir. dari situ dilihat bahwa di sana kan dulunya sistem kerajaan. Ada sistem budak. Laksa. Penggolongan. Ada serdadu. Iya, Pak. Ada paksa. Ada istri apa nama, gundik. Selir, selir, Pak. Selir. Terserah dia. Itu kerajaan. Tapi, biarpun bagaimana di sana, mereka itu sudah pintar. Itu bisa dikencukan juga, kita lihat sekarang adanya piramida yang tiga itu di Mesir. Ada kan kerucut itu yang tiga. Coba bayangkan. Spin juga, Pak. Ya, dibangun itu coba bayangkan, kok sama, padahal nggak ada alat yang kita kenal sekarang ini. Itu luar biasa. Jadi, lebih hebat zaman dulu dan sekarang. Bayangkan. Ya, lebih hebat orang dulu dari sekarang. Orang sekarang kan hanya, ya, istilahnya mencek doang. Enaknya doang. tiktokan sekarang, Pak. Iya, kalau berakhir, enak. Itu katanya. Itu kan? Jadi, itu. Bedanya, orang dulu. Tapi, kita lihat di sana, dari situ sudah dilihat bahwa ada pencatatan, berarti kita hubungkan dengan penertian akuntansi adalah pencatatan. jadi sudah dihitung di sana. Ya. Dihitung kepada siapa atau berapa, kita nggak tahu apa, cita nggak jelas dibuat di sana. Tapi, bisa anda nanti kalau pergi ke miskin lihat di museumnya, ya. Ada di sana. Amin, Pak. Mudah-mudahan bisa, Pak. Iya. Cepat-cepatlah, jangan sampai. Ayo, cepat-cepatlah, miskin. Kau tipe kaya. Ya. Kau ininya. Jadi, luar biasa. Jadi, itu tadi. Jadi, kalau tahun Masehi sekarang dihitung dari lahirnya Tuhan Yesus, ya. Berarti sebelumnya dihitunglah mundur, itulah sebelum Masehi disebut. Jadi, kalau kita tadi, kalau berserah sejarah, memang dunia ini, ya, ini dikit banget. Baru tadi, 5.622, kan ada fosil yang berapa juta tahun, kan dijemurkan, kan? Coba ya, kan? Anda lihat, kan? Fosil-fosil katanya 4.000 tahun. Ada juta lagi, nggak tahu. Jadi, bukan hanya ini. Tapi, yang mau dilihat di sini, inilah yang dapat dibuktikan. itu tanah hiya memasuk akal. Di Indonesia juga, bahwa, bahkan sekarang masih digunakan, apa namanya, untuk memasak nasi, tatakan apa namanya itu? Rivia. Untuk memasak nasi. Sekarang ini lebih banyak dibuat untuk terhiasat, untuk pot, segala macam. dan untuk batu bata. Jadi, batu bata itu tahan, tahan panas, dari lembek, dipanasin, berapa, berapa ukurannya kalau panas. Panaskan, kemudian, jadi, kering, kemudian, bisa digunakan jadi, memasak, menggoreng. ya, ya, cuma karena mudah pecah, kalau batu, itu saja, masalahnya. Dan berapa? Pecah, ya, dan berapa. Itu ininya, itu, itu, itu kelemahannya. Tapi katanya, soal untuk kesehatan, itu luar biasa. gendih itu ya, ya, minum, tolong bisa digunakan. Nah, itulah, ya, sejarah akuntansi ditarik dari sana. Karena ada pencatatan itu. Jadi, itu baca nanti, ya. Itulah penjelasan untuk, dikatakan, akuntansi primitif. Jadi, sebenarnya, kalau kita lihat, sejarah, kalau, kerajaan tertua, di Indonesia, di mana? Jogja, Pak. Kalimantan, Pak. Kalimantan. Jogja. Kutai, Pak. Kutai paling tua, Pak. Jogja, Pak. Kalau di Jawa, taruh menegara. Kutai, di mana? Kalimantan. Kalimantan Timur, Pak. Jogja, Sumatera, Pak. Hah? Sumatera. Itu nggak masuk sejarah, Pak. Masuk. Sumatera, kerajaan apa, Pak? Kalau Sumatera, kalau di Jawa, itu Sriwijaya, Pak. Bukan. Masih mudah. Kerajaan negara. Kerajaan negara. Kanjeng Sultan, Tommy, Pak. Ya, pokoknya di Sumatera, paling tua. Jadi, bukan di Jawa, bukan di Kalimantan, tapi yang mungkin yang paling besar dan makin maju, ya, keberadaan, ya itu, Majapahit, misalnya, ya. Masih di Jawa, kemudian, kemudian, ke Kalimantan. itu, itu terjadi. Nah, aku udah inginkan, kalau kita lihat sebenarnya, orang Inggris, ya juga pintar. Bayangkan, ya, terjadinya candi-candi yang ada di Jawa. itu juga untuk renovasi itu menggunakan alat modern waktu itu, ya. Untuk, misalkan, Morobudur, untuk merenovasi, karena udah diusat, tidak terawat, kemudian, pernah dibom, ya, kemudian dibuat CPJ Asri, berapa tahun, tapi yang peduli juga, ya, orang Jepang, loh. Sama orang Belanda, yang untuk memperbaiki kembali. Tapi itu dulunya, untuk membangun ini, itu gak ada seperti sekarang ini. Ada alat angkut, alat drag, ada apa, ada dorong, ada apa, gak ada. Hanya tenaga manusia, itu hebatnya. Itulah kehebatannya. Jadi, kalau sekarang dilakukan oleh manusia, itu malah jadi gak mungkin. Coba bayangin. Aneh, kan? Gak mungkin. Kalau dilakukan seperti, yang dilakukan, manusia dulu. Jadi, kemudian sebenarnya. Ya, mungkin juga. Jadi, itulah, ya, kehebatan, makanya, mandalika, ada, bawang hujan, tapi gak berhasil. Hujan kan udah dibuat dulu, gak mungkin datang hujan, kemudian datang hujan. Datang hujan, maunya diredahkan, ya, gak mungkin. Jadi, udah gak pas lagi. Jadi, kalau bawang hujan itu kan, ya memang, sejak awal kan sudah di itu, dia bukannya pas hujan, diminta dia, mungkin gak. beberapa bulan yang lalu, mana bawang hujannya, supaya tanggal segini, jam segini, jangan datang hujan, kan gitu. Tentunya, hujan kan? Itu enggak. Tentunya, Pak, bawang hujan. Tentunya, mau diarah ke, kata, oh, co, co, segala macam. Itu enggak lagi. Ya, tapi katanya, kita ambil aja positifnya, bahwa itu menjadi budaya, yang ada di Indonesia, jadi, orang-orang luar, menjadi terheran-heran melihatnya. Itu aja positifnya. Jadi, bukan ilmunya. Gak dimalu, Pak. Itu ya. Itulah, untuk, nomor satu itu. nomor dua, yaitu, untuk sistem tata buku berpasangan. Catat sedikit ya, bila ada gambarannya nanti, untuk mencari di Google, segala macam, dan di buku. Sistem tata buku, dilihat dari situasi perdagangan. di Indonesia. di Indonesia. di Indonesia. di Indonesia itu dimana? Italia. Bukan Roma Pak ya? Bukan Dan dikenal di Italia Dalam tahun 1494 Kemudian dituliskan dalam buku Oleh seorang ahli agama Katolik Atau pastur Dari Orde Fransiskan Yang bernama Luka Pacioli Pakai C Luka Luka Pacioli Dan beli Allah Menjadi Bapak Akuntansi Dunia Titik Ya Ini kita bersejarah lagi Jadi kalau Tadi tata buku Berpasangan Pada intinya Disebut berpasangan Ada yang masuk Ada yang keluar Debet dan kredit Ya Dari situ awalnya Dan itu yang kita gunakan juga Sampai sekarang dikembangkan Bahwa dari tata buku Menjadi akuntansi Kalau Tata buku itu dikenal Sampai dengan tahun 1980 Ya Itu masih Dipelajari di SMA Dan di sekolah-sekolah Tertentu Jadi saya dulunya itu Saya dapat di SMP Tapi mata pelajarannya disebut Keterampilan Jadi kalau suku keterampilan dipilih Mana yang Apakah Kerajinan Apakah Memperkenalkan Alat Atau Memperkenalkan Ya Seperti ini Jadi dulunya Seolah-olah ini Tata buku ini Ya Hanya pendamping-pendamping saja Tapi setelah Sepuluh tahun Kemudian Di Indonesia 90-an Barulah Sampai tingkat SMA Menjadi Mata pelajaran Saya waktu itu tahun 85 ya 85 sudah dikenal ya Sorry 85 sudah 85 sudah dimulai di SMA 1985 Menjadi Mata pelajar tersendiri Akuntansi Jadi Sampai sekarang ini Ya Kalau kita bandingkan dengan Di Negara-negara maju Yaitu Banyua Eropa Dan Amerika Itu Bukan lagi Dikenal Bukan hanya dikenal Sudah dilakukan Sampai Ya Berabad-abad Sebelum tahun ini Selainnya ya Ya Tapi Ya Itulah Dikembangkan Di sini Dilihat Dulu Kapascioli Kalau dulunya Perdagangan itu Alat Alat utamanya Adalah Kapal laut Sehingga Ke Benua 1 Atau Ke daerah lain Menggunakan Kepala Atau Sampan Itu juga Kadang-kadang Lebih banyak Digunakan Dengan Barter Itu Pertukaran Barang Dengan Barang Bisa Jadi Di sana Itu Karena Ukurannya Adalah Kebutuhan Ada yang Banyak Nasnya Ditukar Dengan Daging Satu Kilo Ya Ada Teraknya Yang ditukar Dengan Sayur Itu Karena Tergantung Kebutuhan Maka Dilihat Kapascioli Inilah Bahwa Itu Tukar Menur Perlindungan Dicatat Ya Dan Sudah Bernilai Yang Enggak Nilainya Mungkin Ukurannya Mungkin Ya Emas Itu Barangnya Jenisnya Kan Atau Beras Atau Hewan Atau Tumbuhan Tuh Dini Tuh 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 Pastu Itu Adalah Manusia Yang Mengabdikan Dirinya Untuk Kehidupan Manusia Jadi Dia Tidak Terikat Lagi Dengan Adat Sistiadat Jika dia tidak memandang kepentingan kelompok dan kepentingannya sampai dia tidak nikah, sampai mati. Tapi orang-orang, pastor itu adalah orang yang berpendidikan. Itu mulai dari tingkat SMA, tingkat SMA, jadi dari SMP ke SMA, seminaria, di seminari namanya. Itu di situ tingkat SMA-nya sudah di dekualisasi, di asrama, di gamblen, dan sampai tingkat universitas. Jadi orang ini adalah orang-orang yang pintar, tapi bukan hanya untuk agama, itu hebatnya. Jadi dipelajari beberapa disiplin ilmu, jadi banyak pastor menjadi guru, menjadi dosen, tapi bukan menjadi guru agama, bukan menjadi dosen agama. Jadi guru, jadi dosen matematika, fisika, biologi. Tapi tidak meninggalkan sebagai imam dia, sebagai pemimpin dalam rohani, kerohanian. Tetap, itu hebatnya orang-orang itu, maka buka pacari, ini akan dimatematikan ini. Tapi titik beratnya sebenarnya dia pintar berkorba, pintar, ya, apa namanya, mempelajari agama, itu juga ilmu eksakta. Seperti ini, itulah orang-orang itu hebatnya, tetap dia memegang janjinya kepada Tuhan bahwa dia harus melayani semu. Jadi bukan hanya pintar berkorba, pintar menerjemahkan bahasa-bahasa agama, enggak. Tapi ini ilmu secara umum, itu hebatnya pastor itu. Jadi kadang-kadang biasanya orang itu sampai profesor, ya, dengan ilmu yang dia miliki. Inilah orangnya. Jadi sampai dikenal sampai sekarang ini, itu bapak akuntansi dunia. Dia melihat dia yang menciptakan akuntansi itu. Dulu saya pelajarin hanya jurnal, kemudian buku besar, raca, rugi laba. Ya, itulah dia itu sederhana, ya, tidak seperti sekarang ini ada bukti-bukti segala macam. Ya, hanya mengingat ini, 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 dan sebagainya. Itulah orang yang kita kenal ini menjadi dasar ilmu kita sekarang ini berkembang. Karena begitu hebatnya akuntansi itu perkembangannya yang sudah Anda alami, ya, luar biasa. Bisa menghidupin orang, ya, bisa mencegat orang, bisa mengamankan. Ini, saya tanya Anda, siapa bapak akuntansi Indonesia? Jadi, bapak akuntansi Indonesia itu adalah Hadi Broto. Hadi Broto. Dia seorang dosen. Dan banyak bukunya. Masih digunakan oleh kita sekarang ini. Hadi Broto apa ya? Ya, Hadi Broto. Itu ininya. Dikembangkanlah akuntansi itu di Indonesia. Sehingga berkembanglah apa yang kita alami. Dan yang kita pelajarin bahwa dasar-dasar itu minggu yang lalu tidak ketinggalan. Dan masih perlu digembangkan. Ya, untuk digunakan oleh manusia. Itu secara singkat tata buku itu. Jadi, nanti PR Anda, ya, catat. Ini mengenai tata buku. Satu, dalam tata buku, apa perbedaannya dengan akuntansi? Dua, perkiraan apa saja yang ada di dalam tata buku. Nah, itu untuk pertanyaan yang perlu Anda jawab di nomor dua itu. Ya, cari nanti Google. Sekarang nomor tiga. Ini revolusi industri. Jadi, revolusi industri itu terjadi di Inggris. Ya. Ada revolusi industri pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Siapa yang tahu apa asal-usulnya? Kenapa? Atau penyebabnya? Pencemaran kota bukan, Pak? Karena industri-industri yang ada di Inggris itu. Tidak. Siapa tahu? Ini adalah pertentangan sehingga terjadi pemberontakan dari buruh. Atau zaman sekarang ini karyawan, pabrik. Disebabkan merasa khawatir untuk tidak dipekerjakan lagi karena datangnya teknologi baru yaitu mesin uap dan mesin api yang dikunakan di dalam industri. sehingga terjadi pemberontakan besar-besaran antara buruh dan pemilik modal di Inggris dan di negara Eropa. titik jadi nanti sekalian nanti pertanyaannya di bawah yang Anda cari cari periode strip tahun revolusi industri apa yang menjadi tuntutannya dan apa hubungannya dengan akuntansi dan apa hubungannya dengan akuntansi terima kasih. terima kasih. dikirim di mana pak? dikirim kemana pak? dikirim kemana pak jawabannya? ya nanti ditentukan saya lihat lukis seriusan Anda ya kan ada pertanyaan saya kemarin juga kan? ada kan? belum pak ada pertanyaan? ada pertanyaan? cukup pak ya soalnya Aris Wandi udah ngantuk tadi sampai udah capek ya jadi itu ya itu sudah luas sebenarnya itu jadi PR nomor tiga apa? nomor tiga ya? ya nomor tiga tadi itu pak nanti dari akuntansi primitif dan tolong diringkas ya ceritanya gimana ya tari ya bukan-bukan yang diceritakan tadi tambahannya jadi hubungannya dengan akuntansi berarti resolusi industri yang di Inggris itu terjadi karena kesiapan para buruh terhadap perkembangan teknologi yang ada ya pak bisa termasuk ya khawatir kan sama seperti kita misalkan terlalu khawatir sehingga gimana kita nanti dan kira-kira begitu padahal sebenarnya sama istilahnya dulu kita waktu pandemi kini gimana kita bekerja gak bisa gak makan gak segala macam tapi bisa digantikan teknologi kan kira-kira begitu ya malah sekarang kita kehidupan kita berubah cara kita berubah misalnya kita sekarang ya bisa saya ceritakan sebenarnya kalau kami sudah disimilarkan ini lima tahun yang lalu enam tahun yang lalu bahwa kita sebenarnya waktu itu dikatakan tahun 2024 kita tidak seperti sekarang inilah kita tidak terlalu terlalu banyak menggunakan sarana kantor ya kita perlu menentukan sarana untuk jualan cukup dari rumah itu waktu itu ini terbukti lebih cepat karena pandemi jadi diinggir jadi diinggir seperti itu takutan banget padahal sebenarnya tetap tenaga manusia itu dibutuhkan ya bagaimana juga kita yang menciptakan mesin robot robot yang bekerja tapi kenapa kita bisa dapat bekerja juga kan sekarang komputer yang bekerja internet yang bekerja alat kita tapi kita juga kan bekerja itulah seperti itulah ketakutannya jerih orang diinggir situ waktu itu para buruh para pekerja berarti sudah datang mesin soalnya bisa dikerjakan lebih cepat kita tidak digaji lagi kita dibuang kita segala macam itulah dasarnya mereka berontak jadi nanti hubungannya dengan akuntansi saya buka sedikit berarti adanya investasi baru pencatatan kan gitu ya investasi baru modal adanya perbankan kan begitu ya itu ininya dan kalau kita bandingkan Indonesia dengan tadi saya sebut negara Eropa dan Amerika sangat jauh kita ada di jajah oleh bangsa Eropa 365 tahun tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tak tahu tapi kita ini sebenarnya katanya orang Indonesia bermacam-macam kan ada kayak orang Belanda ada kayak orang Cina ada kayak orang apa namanya Perancis ada kayak orang apa namanya India kan gitu karena udah campur datang kan pedagang India juga datang pada pas penjajahan itu Cina juga datang Jerry dari Portugal itu Pak bisa juga itu jadi kalau Eropa kan enggak mereka masih gennya masih satu makanya orang-orang itu masih tetap sampai sekarang orang kita udah makanya di sebu Indonesia satu Nusa satu bangsa biar beda-beda satu itu Nusantara tapi itu juga kehebatannya orang Indonesia itu kehebatannya juga udah jauh pula sampai ke Papua kok bisa satu Indonesia itu juga itu kehebatannya kalau negara Eropa kan itu satu pulau kebanyakan Amerika Australia Belanda Arab juga satu pulau yang dibagi-bagi aja kalau kita kan cuma bayangin dulu kita kalau sebelum ada pesawat yang sampai ke Papua sana itu dua minggu itu kapal laut baru nyampe ke Papua bayangin dua minggu di kapal laut hambatannya segala macam lagi tapi kalau sekarang bayangin hanya lima jam empat jam udah nyampai pakai teknologi pesawat baik iya udah bisa dibawa udarnya hidup pasal sedikit nanya pak ya dalam secara umum perkembangan teori akutansi kan ada tiga tadi pak akutansi primitif revolusi industri sama sistem kata buku kira-kira dari perkembangan teori ini yang mana yang paling menonjol pak dalam perkembangan teori akutansi atau semuanya menonjol pak udah jelas nomor tiga nomor tiga pak ya sampai sekarang iya itu kan udah hampir setengah-setengah modern kalau dikatakan sebenarnya waktu itu udah modern sudah datang mesin disana sudah banyak transaksi ekonomi segala macam artinya akutansi sebenarnya udah praktekkan tuh ininya ya udah praktekkan bisa kita lihat dulu dari literatur buku-buku segala macam itu ya hanya Indonesia ketinggalan jadi ya itu dilihat tadi itu urutannya itu hanya pengenalan tadi primitif tata buku sampai ini nanti kita lihat juga dalam buku kalau udah baca dalam buku ini perkembangan-perkembangan selanjutnya 1960-an 1920-an jadi kayaknya kelihatannya kalau saya baca buku-buku itu akutansi dilihat dari 10-10 tahun perkembangannya yang pesat itu itu pemotongannya 10-10 tahun jadi ya kalau pesat ya sampai sekarang yang lebih pesat lagi yang sekarang ini ya bahwa akutansi itu dikembangkan dihubungkan dengan teknologi yang ada dengan internet dengan komputer kan itu itu ininya ya ada lagi Pak mungkin karena nggak maju mungkin itu gara-gara kita jajahan Belanda Pak bukan Inggris betul nggak itu Pak sudah jelas sebenarnya kalau agak beda ada keunggulannya ada ke kelemahannya kalau Inggris meninggalkan dididik ininya yang dijajahnya tapi diambil dikuras barangnya hartanya kalau Belanda itu sistem dividet impera ini menginginikan apa namanya membuat perselisihan antara suku lain akal kerajaan ini tapi hebatnya mempertahankan budaya Indonesia nah itu itu hebatnya jadi dia nggak merubah budaya-budaya Indonesia tetap dipertahankan dilestarikan nah itu bedanya kalau soal namanya juga menjajah semua yang menjajah mengambil harta kepentingannya itu perbedaannya ada lagi cukup Pak ya kalau udah ayo tunjukkanlah mukanya apa dikitnya mau nanya perbedaannya kalau mungkin kan di zaman revolusi Inggris itu kan kekawetiran itu terjadi karena individualisnya di sana masih belum mengenal pendidikan Pak atau kurangnya pendidikan sehingga potensi mereka tidak tidak tersalurkan gitu sehingga kekawetiran itu terjadi kalau untuk sekarang kan kelihatannya potensi itu ada tapi kalah dengan keadaan Pak misalnya orang dalam gitu Pak kalau kerjaan itu gimana gitu ya orang dulu memang penuh keterbatasan masih sama seperti kita dulunya aku melihat polisi waktu bapak kecil aku melihat polisi kira-kira gitu kan padahal polisi semuanya pengamanan kira-kira gitu kalau lagi kita lihat tentaran ada pestolnya ada bedilnya kan waduh lari kita nah itu seperti itu memang karena kurang pendidikan itu diciptakan seperti itu soalnya kalau dulu masih banyakkan kerajaan-kerajaan ada kelas-kelasnya ya di Eropa juga sebenarnya ada sampai sekarang kelihatan kok di Eropa misalnya Inggris Ratu Inggris bayangin kerajaan Inggris itu kan pengkotakan ya masih berlaku kan seperti itu dan sampai yang kita bedakan tadi ya ada pengkotakan itu ada kelas buru ada kelas budak ada kelas ini itu jadi mereka yang di Eropa seperti itu ciptakan juga di Indonesia kalau orang-orang di Indonesia dulunya kalau enggak anak raja enggak bisa naik sekolah gitu itu yang dibawa dari sana dari Belanda jadi di situ juga mereka seperti itu jadi memang iya itu kan kurang pendidikan kurang pengetahuan segala macamnya itu itu terbawa juga memang kalau orang-orang pendidikan enggak mungkin khawatir ya enggak mungkin khawatir pasti ada jalan keluar itu orang-orang pendidikan dia menciptakan sendiri jalan keluar itu ya jari ya 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 terima kasih pak oke terima kasih ya jadi enak untuk cip-cip-cip berdiri tapi nanti dibaca-baca lagi tapi yang paling penting nanti anda kaitkan juga dengan kita lihat benang merahnya itu ya itu hanya sebagai pembuka di buku di google sudah banyak sekarang oke buka buka kameranya biar foto kita biar pulang kita ke rumah gitu kan ini cewek-cewek ini enggak proaktif sekarang kok jadi itu saya juga jadi enak sekarang udah ngurusin suami pak masakin oh iya sekarang udah berupa udah nikah semua pak udah berupa ya wah pantasan ini iya pak wandi juga makanya sering jawab sekarang karena ada yang ada yang nyiapin perbekalannya disana pak oh gitu ya berarti batasan dia udah mikirkan kesana gak ngantuk tadi iya pak udah jamnya udah jam nih pak mau tidur iya mau buka apa tidur jamnya sama istri pak anak-anak yaudah harus dong namanya juga istri ya harusnya mari tidur kadang-kadang sejak bayi anaknya sudah dikasih kamarnya udah pisah jadi kita berdua kadang-kadang udah tahu rasanya segala macam masih bapak ibu yang tidur bedanya orang yang dari semuanya karena kasih sayang katanya ya terlalu dimanjang jadi kalau di rumah makannya orang-orang orang Amerika terlalu cepat terlalu cepat anak-anak kita kan masih dimanjang di suapi di kejar-kejar seranjang pak ya anaknya iya okei ok serbeng potong Subaba Subaba Subaba